Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada hari ini kita akan memasak seperti biasa tanpa bahan minyak jadi kita akan membuat masakan dari bahan kentang bahan pertama 10 biji kentang sudah dipotong kecil-kecil jadi seperti ini ya untuk bentuknya Hai dan selanjutnya adalah Hai bawang merah 6 bawang putih 6 dan satu bawang bumbayi terus tiga kemiri Hai setelah bumbayi selanjutnya kecap sedap set cukupnya ya kita sedangkan kecap sedap Hai terus setengah sendok garam Hai dan setengah lagu merica bubuk Hai terus Royco sekitar satu bungkus ya dan jangan lupa gula merah di sini gula merahnya saya pakai sekitar setengah sejak nanti kita potong Hai bahan inilah yang nanti akan kita haluskan seperti bawang merah bawang putih dan kemiri nanti untuk ini kita haluskan atau kita ulik dengan ciri dan untuk bawang bumbaynya sendiri ini nanti kita potong kecil-kecil hal pertama nyalakan kompor terlebih dahulu kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan dan aduk biar merata bumbunya Hai untuk airnya sediakan sekitar satu liter Hai aduk sampai bumbunya harumnya jadi ini sudah harum untuk bumbunya terus langsung masukkan air sekitar 500 mili ke dalam wajan ya Hai sambil aduk-aduk pelan-pelan seperti ini Hai kemudian Hai kemudian tambahkan satu bungkus Royco tuangkan semuanya Hai aduk lagi biar merata dan setengah ladaku merica bubuk kita tuangkan juga ke dalam wajan ya kita gunakan sekitar setengah bungkus Hai kemudian setengah potong gula merah sudah kita iris-iris yang kita potong dan masukkan semuanya ke dalam wajan tinggal setengah sendok karam ya untuk takarannya sekitar ini setengah sendok karam Hai aduk-aduk kembali biar bumbunya merata Hai setelah ini masukkan kentang yang sudah dipotong-potong nah ini sudah dipotong-potong lalu langsung masukkan semuanya dengan pelan-pelan tuangkan semuanya aduk sampai merata bumbunya merasap ke dalam kentang Hai tambahkan air sekitar 500 mili jadi untuk total airnya semuanya sekitar satu liter kita gunakan Hai di setelah itu diamkan sekitar 30 menit sampai matang Hai sekitar 10 menitan tambahkan kecap secukupnya ya jadi sebelum matang tambahan kecap secukupnya aduk biar merata setelah kita tambahkan kecap aduk Hai sekitar sudah 20 menit langsung masukkan bawang bumba yang sudah potong kecil-kecil ini ya masukkan semuanya ke dalam wajan Hai sudah kita potong-potong terus tambahkan cabai ya tambahkan cabai secukupnya tergantung selera aduk lagi supaya merata dan ini sudah matang proses pemasakan sendiri sekitar 30 menit kemudian langsung kita sediakan wadah atau mangkok dan tuangkan ke mangkok pelan-pelan ya ini sudah matang untuk proses pembuatannya Hai untuk menu pada hari ini adalah semur kentang nih ya jika kalian suka dengan masakan ini jangan lupa like dan subscribe biar bisa melikuti video kita setiap harinya tentunya dengan resep dan masakan yang berbeda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh